Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini nah jadi di kesempatan kali ini saya akan meng-share bagaimana cara membuat mockup Android seperti ini guys ya Oke untuk yang pertama kalian harus mendownload dulu aplikasinya guys jadi disini saya sangat rekomendasikan kalian mendownloadnya di kolom deskripsi saja karena untuk yang di kolom deskripsi yang saya sudah siapkan itu tanpa adanya watermark jadi kalian bisa custom sesuka hati dan tentunya sudah HD ya seperti itu karena saya sudah mencoba di beberapa website yang gratis itu masih tidak tembus ataupun masih ada watermarknya seperti itu guys ya jadi saya sangat rekomendasikan di kolom deskripsi saja jadi untuk aplikasinya adalah Hisot2i guys ya yang versi ini guys ya yang versi 2.1 ini ini yang material ini sudah tanpa ada watermark ya watermark guys ya jadi kalian bisa menggunakannya HD tentunya tanpa adanya watermark support di versi Android 12 ataupun 11 mantap guys ya Oke jadi disini jika kalian sudah mendownloadnya kalian bisa juga langsung bergabung di grup telegram si aplikasi ini untuk mendownload si template nya guys ya karena template nya disini sangat banyak dan terupdate setiap hari jadi kalian bisa ikuti grup tersebut ini adalah grupnya guys ya jadi disini kalian bisa mendownload template terbaru dari grup ini tentunya sudah support ke aplikasi yang barusan guys ya dan untuk nama grupnya sesuai dengan nama aplikasi yang kita akan gunakan yang barusan saya share dan disini kalian bisa mendownloadnya karena template nya HD juga dan ya mudah untuk cara pemakaiannya oke disini banyak yang untuk contoh template nya kalian bisa mendownloadnya nanti seperti itu oke disini untuk cara mendownloadnya itu sangat mudah kalian kembali saja jika sudah bergabung di grup ini disini untuk di atas adalah contoh si template nya lalu untuk di bawah yang apk ini adalah file ataupun aplikasi template nya seperti itu aplikasi ini sudah langsung tersinkron ataupun sudah terhubung dengan aplikasi hisod2i nya guys ya seperti itu jadi jika kalian sudah mendownload kalian bisa klik saja untuk nama aplikasinya nama si template nya ya seperti itu kalian klik seperti ini maka disini akan dikeluarkan perintah untuk menginstall guys ya kalian install saja karena punya saya sudah menginstall maka muncul teks ataupun tampilan notif update seperti itu oke disini kita update saja seperti ini oke ini sudah selesai untuk penginstallan si template nya jadi kita keluar saja lalu kita cari aplikasi hisod2i nya guys ya seperti itu nah disini untuk aplikasinya kita buka maka tampilannya seperti ini guys ya jika kalian baru pertama kali menginstallnya jika muncul seperti ini kalian izinkan saja nah ini sudah guys ya lalu untuk cara menggunakan si template yang barusan kalian bisa klik icon gallery yang bertindih 2 di bawah di bawah pojok kiri guys ya kalau di handphone saya yang ini guys ya nah jika sudah seperti ini disini ada tulisan default lalu di pinggirnya ada teks ataupun tulisan ceng nah untuk di tulisan ceng itu kalian bisa klik saja nah disini muncul semua template yang barusan kalian sudah download di group disini kalian tinggal pilih saja template yang mana yang kalian akan gunakan seperti itu guys ya oke kita cari untuk template yang barusan guys ya karena disini saya sudah downloadnya juga oke kita scroll nah ini guys ya ini sudah ketemu dan jika sudah ketemu seperti ini kalian klik saja untuk template yang akan kalian gunakan seperti ini nah jika sudah seperti ini kalian kembali saja guys ya kalian klik satu kali saja ya seperti itu maka langsung muncul si template nya seperti ini guys ya lalu untuk cara memasukkan gambar ataupun screenshot handphone kalian itu sangat mudah kalian bisa klik icon plus di bawah itu guys ya nah jika sudah klik seperti ini kalian bisa klik plus screenshot seperti itu kalau kalian ingin menggunakan double screenshot itu kalian aktifkan yang paling atas maka akan tampil seperti ini guys ya nah seperti ini maka akan langsung menjadi dua seperti itu oke karena disini saya akan menggunakan satu jadi kita non aktifkan saja untuk double screenshot nya lalu kita klik first screenshot seperti ini nah ini akan langsung menuju ke gallery handphone kita lalu disini saya pilih satu nah seperti ini nah ini sudah jadi guys ya semudah itu untuk cara penggunanya oke disini masih ada watermark nya yang bertuliskan screenshot seperti itu nah untuk cara menghilangkannya untuk di aplikasi ini itu mudah kalian bisa klik icon B pojok kiri eh sorry pojok kanan bawah itu kalian klik seperti ini lalu disini kalian bisa memperbesar ukuran watermark ataupun kalian bisa mengisi atau mengganti si watermark nya disini ini contoh saya isi watermark seperti ini oke nah itu nah disini kita perbesar kita ubah warnanya hijau oke seperti ini nah ini guys ya sudah berubah guys ya ini masih belum berubah ke nama ini guys ya ntar kita coba lagi nah ini sudah berubah kita pindahkan saja untuk tempatnya seperti ini nah itu sudah berubah ya untuk watermark nya disini juga kalian bisa hilangkan dengan menonaktifkan menu bedgi seperti di atas ini seperti ini guys ya kalian nonaktifkan maka tidak ada watermark sama sekali oke keren guys ya lalu untuk cara pengeshafannya itu sangat mudah kalian tinggal klik tulisan save image seperti di bawah ini kalian klik saja kita tunggu sebentar nah ini jika sudah ada notif seperti ini berarti ini sudah selesai guys ya lalu kita coba cek untuk tampilannya lihat foto dan ya ini sudah jadi guys ya dan ini HD guys seperti itu oke sangat mudah guys ya jadi kalian bisa mendownload aplikasinya di kolom deskripsi guys ya seperti itu oke lanjut saja untuk cara yang kedua guys oke lanjut untuk cara yang kedua dan untuk bicara yang kedua ini lebih simple guys ya karena disini kita menggunakan website jadi serba online dan ini lebih praktis guys ya dan ini juga tanpa adanya watermark oke seperti itu oke lanjut saja kita membuka aplikasi google chrome dulu lalu seperti ini lalu seperti ini kalian ketikkan saja tulisannya seperti ini guys ya mockup photos nah seperti ini kalian klik saja lalu untuk website nya yaitu yang paling atas ini guys ya yang bertuliskan mockup.photos seperti itu lalu kalian klik saja seperti ini lalu disini kalian bisa mencari ataupun mencari mockup yang kalian inginkan guys ya seperti itu disini sangat banyak untuk pilihan mockup nya jadi kalian bisa scroll saja jika kalian bingung untuk mockup apa saja yang kalian ingin gunakan oke disini ada laptop ada handphone di mobil seperti ini guys ya dan masih banyak yang lainnya oke seperti itu oke kita contohkan disini satu saja guys ya kita cari yang handphone saja nah yang ini guys ya yang ini oke kita klik saja untuk gambarnya seperti itu kita tunggu untuk prosesnya guys ya nah oke jika sudah seperti ini kalian bisa klik gambar ini guys ya please image her disini kalian klik saja nah nanti akan muncul seperti ini guys ya disini ada dua pilihan text screenshot from url ataupun upload image disini kita pilih upload image saja karena saya sudah siapkan untuk screenshotnya klik upload image disini saya klik yang ini guys ya lalu selesai nah seperti ini guys ya semudah ini untuk cara pembuatannya jika sudah disini kalian bisa klik download now ini adalah prosesnya kita tunggu saja dan saya inginkan untuk ini kalian harus mempunyai data oke jika prosesnya sudah selesai oke jika prosesnya sudah selesai maka akan muncul notifikasi seperti ini kalian bisa klik download saja guys ya disini sudah download oke lalu kita klik buka saja dan ya ini adalah hasilnya tanpa adanya mockup dan tentunya untuk gambarnya juga HD guys ya seperti itu jadi sangat mudah untuk cara membuat ataupun menggunakan mockup ataupun template android seperti ini oke mungkin cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat dan jika kalian suka tentang seperti ini kalian bisa komentar di bawah dan juga like guys ya jika kalian tidak suka kalian bisa dislike oke sekian dari saya semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye guys audio jungle Terima kasih telah menonton